Assalamualaikum Wr Wb yang ini ya, sebenarnya Cistrans juga ternyata akan pendalamannya juga nanti di Ciclohexan ya tetapi itu nanti saja ini kita ke Alkena pertama kita gambarkan dulu misal kita mau membuat sebuah Alkena Alkena sederhana dulu disini kalau mengikat 4 atom nah, seperti ini oke nah, kalau seperti ini karena semua subtitlenya sama ya, tidak ada Cistrans tapi apabila disini hidrogen disini hidrogen kita perlihatkan hidrogennya nah, maka disini kita bisa melihat bahwa molekul ini memiliki bentuk trans karena saling berjauhan di prioritas atomnya ya, yang terikat pada Alkenanya seperti ini ini pasti trans kemudian apabila Anda ingin lebih meyakinkannya ya, tinggal di blok kemudian analisis ya langsung nama itu nanti akan keluar E ini ya E ini artinya trans itu artinya trans sama seperti trans penjelasannya saya kira sudah ada di videonya burina oke kemudian misal yang satunya lagi kita mau buat yang cheese gitu ya kita copy kita paste disini kita delete letak hidrogennya kita pindahkan disini hidrogen gitu oke disini kita analisis nama itu langsung keluar Z Z itu artinya cheese ya sezumen itu cheese ya engegen sezumen ya engegen trans itu sezumen itu cheese gitu ya sama seperti nah yang paling penting adalah kita mengetahui nomor atom ya kalau anda belum hafal gitu ya sambil nonton tabel periode funsor ya ingat prioritasnya itu ada pada nomor atom nomor atom contoh 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 lagi misal ini dan kita dan kita ini misal ch3 gitu ya kemudian yang ini nah seperti ini ya ini hanya untuk lebih jelas saja ya 2 ch gap kemudian disini misal kita kita buat serumit mungkin ya kayak paham gitu ya ini ch ini cl ini ch3 gitu ya nah ini c f ini cl nah ini misal seperti ini kita fokus saja di alkenanya ya alkenanya sini nah alkenanya ini semuanya pada dasarnya mengikat atom karbon kan mengikat atom karbon pada dasarnya semuanya mengikat atom karbon nah ini nomor atomnya sama semua begitu kan nomor atomnya sama semua nah yang berikutnya mengetahui prioritas itu dengan melihat atom apa yang diikat oleh atom karbon tersebut misal disini c yang pertama nih yang disini itu c yang mengikat 3 hidrogen artinya ya c tersebut hanya mengikat 3 atom hidrogen kemudian disini c tersebut mengikat 2 atom hidrogen dan 1 atom c kemudian c disini mengikat 1 atom hidrogen 1 atom cl 1 atom c disini kita tahu bahwa cl itu nomor atomnya cukup besar ya golongan 7a ya itu di kanan ya itu paling besar dibandingkan dengan c kemudian c disini mengikat cl dan f dan 1 atom hidrogen artinya apa kalau kita urutkan prioritasnya kita lihat dari nomor atom yang paling besar disini c ini yang disini mengikat cl dan f ini berarti paling besar tanda ini adalah nomor 1 kemudian nomor 2 nya yang mana berarti c yang mengikat cl dan c3 mengikat cl berarti disini posisinya apa posisinya adalah cheese atau z kita lihat buktikan betul tidak analisis name nah pasti akan muncul z itu menandakan bahwa posisinya itu ada di isomer geometrinya ada di posisi z begitu ya kira-kira ini contoh yang ekstrim contoh yang cukup lumit sehingga ini seharusnya dengan contoh seperti ini anda bisa memahami bahwa walaupun misal yang diikat oleh alkenai c alkenai itu adalah semua atom c yang memiliki nomor atom yang sama maka ditentukan oleh atom berikutnya yang diikat oleh atom c tersebut begitu ya itu saya kira penjelasannya ya dari saya itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati